Sidangan kasus penyelundupan sabu satu ton, hari ini agenda pembacaan putusan. Majelis Hakim putuskan hukuman mati bagi seluruh terdakwa. Sidang putusan perkara penyelundupan satu ton sabu di Anyer, Bantan ini berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam putusan pertama, Hakim Ketua FND Muhtar menyebut tiga terdakwa warga negara Taiwan bersalah. Yes, ada Lio Guan Yu, Chen Wei Chuan, dan Su Yung Li di ponis hukuman mati. Kondisi ini sama seperti tuntutan jaksa penuntut umum. Ketiga terdakwa berperan sebagai penjemput barang bukti satu ton sabu di pantai Anyer, Serang, Bantan. Sabu satu ton itu dibawa dalam kapal Wanderlust pada 13 Juli lalu. Baik, untuk mengetahui jalannya Sidang, selanjutnya bagi lima terdakwa lain, kita sudah terhubung dengan Syarif Farama. Iva, apakah sudah ada putusan bagi lima terdakwa? Ya, Niko dan juga Nadia, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Hakim Mukhtar FND baru saja memfonis mati terhadap delapan warga negara Taiwan yang mana terbukti melanggar undang-undang tentang narkotika. Ada delapan warga negara Taiwan tersebut, diantaranya yakni tiga pengedar yang terbukti menerima sabu sebanyak satu ton, yakni Liu Chuan Hu, kemudian ada juga Che Ho Chuan, kemudian ada juga Hu Xing Hu, Kemudian ada juga lima warga negara Taiwan lainnya ini yang diduga mengedarkan narkoba, yang terbukti mengedarkan narkoba dan baru saja difonis mati terhadap oleh Hakim, diantaranya yakni Zhuang Xinjiang, kemudian ada Shun Kuo Tai, dan juga Shun Shu Tseng, serta ada Kuo Chun Huan, dan Shou Qing Hu, yang mana delapan warga negara Taiwan ini mereka semua terbukti membawa satu ton sabu dan yang mana sabu tersebut didapat di kawasan perairan Banten beberapa waktu lalu menggunakan kapal Wanderlust. Nah kalau kita lihat memang tuntutan ataupun juga fonis dari Hakim ini sendiri sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, dan kemudian memang ada beberapa fakta yang memberatkan, yang menjadikan Hakim sendiri ini memberikan tuntutan ataupun juga fonis mati, begitu diantaranya yakni dengan delapan warga negara Taiwan ini terbukti mereka semuanya melanggar ataupun juga bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas narkoba khususnya untuk generasi muda, dan mereka ini sendiri juga diduga untuk memberikan dampak negatif ataupun juga dampak buruk terhadap generasi bangsa. Kemudian untuk Hakim sendiri ini menilai bahwa tidak ada fakta ataupun juga fonis yang dapat meringankan, fakta-fakta yang dapat meringankan fonis terhadap para terdakwa tersebut. Nah sementara itu memang hingga saat ini sidangnya baru saja selesai, dan tadi pengamanan ini diaman dengan cukup ketat dengan adanya petugas-petugas yang berjaga di ruangan, ruangan yang ada di pengadilan negeri Jakarta Selatan ini sendiri. Dan kalau kita lihat memang untuk kapal Wanderlust ini sendiri ditangkap di perairan Banten beberapa waktu yang lalu, Niko dan juga Nadia. Terima kasih.